Selamat malam para trader, berjumpa lagi dengan saya di Yukta Channel. Hari ini saya akan membahas 3 saham yang berpotensi melanjutkan reboundnya. Yang pertama yaitu saham MDKA, yang kedua saham BRMS, dan yang ketiga yaitu saham PSAB. Oke, kita langsung saja ke saham yang pertama yaitu saham MDKA. Saham MDKA, peragangan terakhir naik 6,61% di harga Rp4.030. Bagaimana dengan prospek saham MDKA? Kalau dilihat dari indikator stokestiknya yang lingkaran tengah ini, garisnya sudah kursian ke atas, sudah cukup tinggi ya. Itu artinya secara indikator stokestik saham MDKA ini sudah rebound ya. Kalau dilihat dari MACD-nya juga mendukung, garisnya sudah kursian ke atas, didukung dengan volume hijau di beberapa peragangan terakhir. Itu artinya para bayar sudah mulai masuk di saham MDKA ini. Kalau dilihat dari posisi grafiknya, memang posisinya lagi koreksi ya, downtrend ke bawah. Downtrendnya saham MDKA ini mampu ya ditahan oleh area golden ratio-nya, yaitu pada tanggal 13 Mei 2022. Setelah itu saham MDKA ini sempat rebound ke atas, tetapi saham MDKA tidak mampu untuk melanjutkan reboundnya dan koreksi ke bawah. Nah, saham MDKA mampu ya melewati SMA 50-nya yang garis berwarna merah ini, itu artinya saham MDKA posisi sekarang memasuki area fase turunnya. Kalau dilihat di pedagangan terakhir, mampu breakout ya di area resistennya di Rp3.870, semoga saja ke depannya saham MDKA ini mampu melanjutkan reboundnya. Oke, kita tentukan dulu area support dan resisten saham MDKA. Kalau untuk support tentu saja di Rp3.870, yang di breakout ya di pedagangan terakhir. Yang kedua yaitu di Rp3.340, ini merupakan harga dasar ya dari downtrendnya saham MDKA. Kalau kedepannya saham MDKA mampu ya, balik ke bawah lagi, koreksi tajam ke bawah, mampu breakdown di Rp3.340, sebaiknya teman-teman cabut dulu ya dari saham MDKA. Untuk resisten, yang pertama yaitu di Rp4.280, ini merupakan area golden ratio-nya ya, yang khusus koreksi, ini juga harga kuncinya untuk saham MDKA. Apabila ke depannya saham MDKA mampu breakout dan bertahan di atas area golden ratio-nya, maka peluang untuk balik arahnya cukup tinggi ya. Yang kedua resistennya yaitu di Rp4.570, ini merupakan area tengah Fibonacci Retracement-nya. Yang ketiga yaitu di Rp4.860. Untuk teman-teman yang mencermati saham MDKA, perhatikan saja di pedagang berikutnya, apabila dia mampu melanjutkan ribbon-nya, silakan masuk secara bertahap. Apabila dia mampu juga ya, breakout di area golden ratio-nya, di harga kuncinya di Rp4.280, dan nutup di atasnya ini, silakan masuk lagi ya untuk teman-teman yang punya modal. Apabila dia koreksi ke bawah, perhatikan saja di support pertamanya, di Rp3.870, silakan wait and see di sini saja. Apabila dia mampu dan memberikan konfirmasi sinyal buy, silakan masuk secara bertahap. Kalau dilihat dari indikatornya, stochastic maupun MACD-nya, saham MDKA untuk peluang naiknya cukup tinggi ya. Jangan lupa memasang trailing stop-nya atau stop-loss-nya untuk menjaga posisi modal teman-teman. Oke, sekian ya pandangan saya tentang saham MDKA. Perhatikan saja ya area kuncinya ini di Rp4.280. Oke, kita langsung saja lanjut ke saham yang kedua, yaitu saham BRMS. Saham BRMS, perlagangan terakhir naik cukup signifikan, yaitu sebesar 8,18% di harga Rp238. Bagaimana dengan prospek saham BRMS? Kalau dilihat dari indikator stochastic-nya, yang lingkaran tengah ini garisnya sudah kurslan ke atas ya, sudah memasuki area angka 20. Itu artinya secara indikator stochastic, saham BRMS sudah bertenaga untuk rebound. Kalau dilihat dari posisi indikator MACD-nya, memang belum kurslan ya. Tetapi ada peluang untuk kurslan karena garisnya sudah mulai merapat. Kalau dilihat dari volumenya juga sudah mulai memudar. Itu artinya para seller sudah mulai berkurang di saham BRMS ini. Kalau dilihat dari posisi grafiknya, posisinya memang uptrend ya dengan harga tertinggi, yaitu di Rp304 pada tanggal 16 Juni 2022. Setelah itu, saham BRMS koreksi tajam ya ke bawah. Tetapi di perdagangan terakhir, mampu breakout ya di area golden ratio-nya di Rp226. Itu artinya saham BRMS ini ada peluang ya untuk balik arah dari koreksi tajamnya ini. Di perdagangan terakhir juga mampu ya melewati SMA 50 yang garis merah ini. Itu artinya saham BRMS ini memasuki area fase naiknya. Oke, kita tentukan dulu area support dan resistance saham BRMS. Kalau untuk support, tentu saja di Rp226 ini merupakan area golden ratio yang khusus koreksi atau harga kuncinya ya. Selama masih mempertahankan posisinya di atas area golden ratio-nya, maka saham BRMS ini berpeluang untuk balik arah atau melanjutkan uptrend tingginya. Yang kedua yaitu di Rp202 ini merupakan area tengah Fibonacci retracement-nya. Di area support keduanya ini juga bagus ya atau kuat. Kalau kita lihat di story-nya di tanggal 25 April 2022 mantul ya di area support ini. Di sekitaran 13 Mei 2022 juga mantul ya di area Fibonacci ini ya, area tengahnya. Semoga saja ini menjadi support yang kuat ke depannya apabila dia koreksi tajam ke bawah. Yang ketiga yaitu di Rp178. Untuk resistance yang pertama yaitu di Rp260. Yang kedua yaitu resistance-nya di Rp304. Ini merupakan harga tertinggi ya yang saya sampaikan tadi di 16 Juni 2022. Untuk resistance berikutnya yaitu di Rp432. Ini merupakan area golden ratio juga tapi yang khusus target. Untuk teman-teman yang ambil posisi di saham BRMS ini untuk posisi panjang. Silakan dijadikan target panjang ini ya di harga Rp432. Ini merupakan area golden ratio yang khusus target. Semoga saja kedepannya saham BRMS mampu melanjutkan rebound-nya. Semoga saja juga laporan keuangan kuartal 2 2022-nya positif ya. Ada peningkatan atau ada progres kedepannya sehingga saham BRMS ini bisa naik ya mengikuti kondisi fundamental perusahaan. Untuk teman-teman yang mencermati saham BRMS ingat saja ya. Untuk harga kunci entry-nya yang pertama itu bagusnya di atas SMA 50-nya yaitu sekitaran di atas Rp232. Yang kedua yaitu entry-nya bagusnya juga di atas area golden ratio-nya Rp226. Selama masih di atas Rp226 sangat bagus ya, sangat layak untuk dibeli. Untuk teman-teman ya sekarang tinggal dari momentum teman-teman saja untuk mengambil posisi entry-nya. Tetapi apabila dia mampu ya korupsi ke bawah dan breakdown di Rp226. Sebaiknya teman-teman wet NC dulu ya dan menunggu saja di area support keduanya Rp202. Seperti saya jelaskan tadi secara histori Rp202 ini cukup kuat. Kalau dilihat dari indikator stochastic-nya, mendukung ya kalau saham BRMS ini kedepannya ada peluang untuk melanjutkan rebound-nya. Tetapi kalau MACD-nya memang belum ada momentum ya untuk melanjutkan rebound-nya. Oke, sekian ya pandangan singkat saya tentang saham BRMS. Kita langsung saja ke saham yang terakhir yaitu saham PSAB. Saham PSAB peragangan terakhir naik 0,83% di harga Rp122. Bagaimana dengan prospek saham PSAB? Kalau dilihat dari indikator stochastic-nya yang lingkaran tengah ini, garisnya sudah lama ya, korupsi yang ke atas. Sudah menunjukkan tanda-tanda rebound secara indikator stochastic. Kalau dilihat dari MACD-nya juga mendukung, garisnya masih mengarah ke atas. Didukung juga dengan volume hijau di beberapa peragangan terakhir. Itu artinya para bayar sudah mulai masuk di saham PSAB ini. Kalau dilihat dari posisi grafiknya, memang posisinya lagi downtrend ya dan mampu ditahan oleh harga support-nya yaitu di Rp115. Pada tanggal 13 Mei 2022 setelah itu saham PSAB ini mampu ya melanjutkan rebound-nya, namun mampu juga ditahan dengan SMA 50-nya yang garis merah ini setelah itu saham PSAB ya. Koreksi ke bawah lagi dan mampu lagi ditahan oleh support-nya di Rp115 pada tanggal 5 Juli 2022. Itu artinya secara historis support Rp115 ini sangat kuat ya untuk saham PSAB. Tetapi di dua peragangan terakhir, setidaknya pada tanggal 21 Juli 2022 saham PSAB mampu ya melewati SMA 50-nya. Karena SMA 50-nya ini sangat kuat ya kalau dilihat dari historinya, banyak ya. Mampu ditahan oleh SMA 50-nya. Nah, itu artinya sekarang posisi saham PSAB ini sudah berada di atas ya, sudah memasuki area fase naiknya. Juga menunjukkan dua candle hijau ya di peragangan terakhir, itu artinya saham PSAB ini memberikan konfirmasi sinyal buy. Kalau dilihat, rebound-nya saham PSAB ini cukup tinggi ya dari Rp115 sampai dengan harga sekarang yaitu di Rp122, yaitu kalau teman-teman ambilnya di harga Rp115, cuannya sekitar 6 persen ya, 6,23 persen. Oke, kita tentukan dulu area support dan resistance saham PSAB. Kalau untuk support tentu saja di Rp115, ini support yang cukup kuat ya secara histori yang saya jelaskan tadi. Apabila ke depannya saham PSAB mampu melanjutkan koreksinya ke bawah dan mantul di Rp115, silakan teman-teman masuk apabila dia breakdown, mampu melewati Rp115, sebaiknya teman-teman cabut dulu dari saham PSAB ini. Untuk resistance yang pertama yaitu di Rp124, yang kedua yaitu di Rp132, apabila ke depannya saham PSAB mampu melanjutkan rebound-nya dan mampu breakout dan bertahan di atas area golden ratio-nya di atas Rp132, maka peluang untuk balik arah saham PSAB ini cukup tinggi. Yang ketiga yaitu di Rp137, ini merupakan area tengah Fibonacci Red Tracement-nya ya. Untuk teman-teman yang mencermati saham PSAB, perhatikan saja dulu SMA50-nya yang garis berwarna merah ini. Selama masih berada di atas SMA50-nya, silakan teman-teman masuk ya secara bertahap, setidaknya yaitu di atas Rp120. Tetapi apabila dia mampu melewati SMA50-nya, koreksi ke bawah, sebaiknya teman-teman wait and see dulu ya, dan tunggu di area support terkuatnya di Rp115. Apabila ke depannya dia mampu breakout di resistance pertamanya di Rp124, silakan teman-teman masuk lagi ya, tambah lagi. Dan yang paling terpenting entry-nya yaitu di Rp132 ini, setidaknya di atasnya apabila dia mampu breakout dan bertahan di atas area golden ratio-nya. Maka peluang untuk balik arah ya dari downtrend tajamnya ini sangat tinggi. Oke, sekian ya pandangan saya tentang saham PSAB. Tetap jangan lupa memasang trailing stop-nya dan stop-loss-nya ya untuk menjaga posisi modal teman-teman. Oke, sekian ya video hari ini. Seperti biasa, video ini bukan merupakan ajakan untuk membeli saham tertentu, melainkan hanya untuk berbagi, sharing, dan edukasi sederhana. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen apabila video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton.